Keluarga Brigadir Yosua menyatakan kecewa pengacaranya ditolak masuk ke lokasi rekonstruksi pembunuhan terhadap anaknya dan sudah terhubung bersama kami, ayah dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Selamat sore, Pak Samuel. Selamat sore, Ibrahim. Baik, Pak Samuel, bagaimana Anda sebagai keluarga menanggapi kemudian tim kuasa hukum tidak bisa masuk dan proses jalannya rekonstruksi di hari ini, Pak Samuel? Yang pertama soal menanggapi pengacara kita yang tidak boleh masuk ke dalam rekonstruksi soal peraturannya saya kurang paham. Tidak boleh masuk ke dalam rekonstruksi soal peraturannya saya kurang asa ataupun di salah satu televisi bahwa tim kuasa hukum kita tidak diperbolehkan masuk. Akhirnya mereka pulang. Baik, Pak Samuel, apakah kemudian penolakan ini mempengaruhi optimisme keluarga, Pak, atas penuntasan kasus ini, Pak Samuel? Sebenarnya, bagaimana saya bilangnya, keputusannya nantilah kita lihat di pengadilan. Kalau soal keputusan hasil rekonstruksi itu, nanti di pengadilan kita lihat. Baik, tapi sejauh ini optimisme keluarga masih sama begitu ya, Pak Samuel, dengan sebelumnya? Masih optimis bahwa semua akan tuntas, semua akan terbuka secara terang-benderang begitu, Bapak? Masih, masih. Baik, baik. Setelah ini apakah ada langkah lanjutan mungkin yang ditempuh pihak keluarga, Pak? Mungkin melalui kuasa hukum terkait dengan penolakan dan juga pengawalan, apalagi nanti akan dilimpahkan ke proses peradilan begitu, Pak Samuel? Saya soal itu kurang paham. Yang sepantasnya itu ditanyakan sama pengacara saja. Baik, baik. Pak Samuel, boleh Anda ceritakan kembali bagaimana tadi proses keluarga besar Anda di sana menonton jarak jauh melalui televisi terkait dengan proses rekonstruksi selama 7,5 jam kalau diakui ke polisi tadi, Pak? Seperti apa? Memang rekonstruksi mulai berlangsung jam 10 pagi. Sebelum jam 10 pagi, di daerah kita Sungai Bahar ini, di Sungai Bahar Meriabdi, sudah terjadi pemadaman lampu PLN. Sampai saat ini masih mati. Dari pagi sampai sore ini entah berapa kali itu mati. Jadi kita tidak maksimal mengikuti siaran langsung yang olah PKP. Artinya tidak sama sekali melihat atau sempat melihat sepotong-sepotong gitu, Pak Samuel? Kami melihatnya secara sepotong-sepotong. Itu pun suaranya kan tidak ada itu. Jadi kita tidak bisa membuat satu kesimpulan atau menyimpan secara maksimal. Baik. Kalau kemudian Anda katakan sepotong-sepotong tidak maksimal, apakah kemudian ada misalkan informasi dari pihak kuasa hukum atau mungkin perwakilan keluarga Huta Barat yang di Jakarta yang menceritakan bagaimana jalannya rekonstruksi di Jakarta ini kepada Anda sekeluarga di sana, Pak? Nantilah kita hubungi dengan ada cerita alurnya ya. Soalnya saat ini kami bisa mengikuti berita di Jakarta ataupun keluarga soalnya sinyal pun di sini terkutus-kutus. Sampai saat ini lampu PLN masih mati. Baik, baik. Terima kasih atas waktu Anda. Pak Samuel, ayah Anda dari Almarhum Brigadir Yosua Huta Barat telah bergabung bersama kami langsung dari Jambi.